Ahmad Arijuddin Hak, warga Jalan Pelita 2 Sambutan Samarinda, merupakan satu dari dua korban serangan monyet liar. Serangan tersebut mengharuskan Arijuddin dilarikan ke rumah sakit dan sempat mendapatkan jahitan di tangan. Arijuddin menyatakan serangan ini terjadi malam hari saat ia akan menangkap monyet liar tersebut. Mereka menangkap monyet itu mengganggu atau bagaimana? Dia sering masuk ke rumah, hambur, warung-warung. Oh memang sengaja menangkap monyet karena sering berganggu? Udah baru ini aja. Sekitar jam berapa tadi malam? Habis sisa. Terus pada saat itu bisa tergigit bagaimana? Pas nangkap. Korban lainnya adalah Mutin Wanah. Meski tidak menderita luka serius, namun Mutin Wanah trauma. Ia diserang di halaman rumah saat menyiram tanaman. Kemarin sore jam setengah 6. Setengah 6 ya? Ibu lagi apa pada saat itu? Jaga warung. Jaga warung. Terus ada monyet datang atau bagaimana? Iya. Berapa ekor yang datang, bu? Monyetnya? Satu. Satu. Terus bisa luka ini gimana tadi, bu? Ceritanya. Ya, tidak tahu. Kita kan anu nyimburi tanaman sungai itu. Terus? Saya mau mukul kalau tidak tahu aku bawa kayung itu kan. Malah ibu diserangnya? Diserangnya. Yang luka di bagian mana aja, bu? Tangan? Tangan. Di kaki ada? Tidak tahu, dicakar kan digigit. Tidak tahu. Dampak dua penyerangan itu membuat Zulkarnain, ketua RT16 sambutan, khawatir. Untuk mengurangi risiko, Zulkarnain meminta instansi terkait menyiapkan vaksin khusus Rabies. Sebenarnya kita beberapa hari yang lalu, setelah ada kejadian anjing liar di RT2 itu, yang merasakan warga, kita sudah share ke RT-RTM, melalui grup RT. Ya supaya lebih waspada lah, karena kan ada kejadian juga di tempat lain, kasus Rabies kan. Itu berita-berita dari Medsos, kita share ke grup RT juga sebenarnya sudah ada. Nah makanya mungkin, dengan pengalaman ini, RT melihat warganya ada yang kena gigitan monyet, langsung bersikap lah hatinya, supaya mengarahkan yang tergigit ini untuk berobat ke rumah sakit. Mengantisipasi serangan, warga diimbau lebih waspada. Warga juga harus cepat meminta bantuan medis jika mendapat serangan monyet atau hewan liar lainnya. Monyet liar ekor panjang inilah yang sebelumnya menyerang dua warga sambutan Samarinda. Monyet tersebut ditangkap petugas Damkar dan kini masih diikat di pohon agar tidak menyerang warga. Dan rusatu Damkar selamat Agus Riyadi menyatakan, monyet tersebut ditangkap dengan menggunakan peralatan yang biasa digunakan menangkap hewan liar. Saat ini Damkar memiliki dua rencana, yakni menyerahkan monyet tersebut kepada warga yang bersedia memeliharanya, atau kemungkinan kedua yakni melepaskannya ke habitat semula. Untuk saat ini sih aman, sehat. Cuman nunggu informasi. Kalau memang ada yang mau nerima, mau melihara, kami persilahkan. Kalau enggak, akan kami antar ke cendrung ke hutan. Cendrung ke hutan ya? Iya, ke hutan untuk dirilis lagi. Dirilis lagi. Bang, tadi malam ceritanya gimana sepengetahuan abang? Informasinya tadi malam dari teman-teman regu tiga, bahwasannya ada warga yang tergigit. Jadi informasi tembus ke Puskom, dilanjutkan ke Pusko 8, jadi membantu untuk evakuasi. Evakuasi ya? Namun anggota juga langsung bawa korban ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya? Ke rumah sakit. Petugas Damkar mengimbau warga lebih berhati-hati karena hewan liar semakin sering masuk ke permukiman. Kondisi ini terjadi akibat habitatnya menyempit oleh perambahan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Operasi penertiban parkir liar ini digelar petugas Dinas Perhubungan Samarinda di Jalan Pulau Irian Sabtu malam. Operasi ini tidak untuk menjatuhkan sanksi, namun hanya memberikan imbauan kepada pemilik kendaraan agar memarkirkan kendaraannya di tempat yang telah disediakan. Itu dimaksudkan untuk mengurangi ancaman kecelakaan karena parkir bukan pada tempatnya. Petugas juga mengimbau semua pengendara agar tidak menaikkan dan menurunkan penumpang di tengah jalan. Malam ini ada kegiatan terkait penertiban. Parkir-parkir R2 kemudian menaik turun dan penumpang untuk yang menuju ke SCP. Nah, ketika kami melihat ini, ternyata perlunya juga kesedaran masyarakat. Masyarakat dalam hal memarkirkan kendaraannya daripada tempat yang telah disediakan dari pertemuan kita dengan SCP, pihak SCP kemarin itu lahan air parkir R2-nya memang cukup banyak dan ada menapus bisa 1.200. 1.200, Pak ya? Iya, 1.200. Nah, kita lihat di sini kemarin itu ada bottleneck-nya. Pertama, bottleneck disebabkan oleh parkir R2 yang berlapis. Yang disebabkan ya masyarakat, kita lihat sendiri, kebiasanya sudah karena terbiasa, dia langsung meninggalkan kendaraannya di situ, jadi tempat parkir yang ngatur. Terus yang kedua, menaikkan turun penumpang yang ada di SCP ini, musik sekitar hari ini, itu belum jadi bottleneck. Yang ketiga, ketika masyarakat memarkirkan kendaraan R2 di seberang, mereka kan akan menyeberang. Menyeberang ini kan rawan, Pak ya? Rawan terhadap keselamatan bagi masyarakat sendiri. Agar pemilik kendaraan tidak lagi memarkirkan kendaraannya di bahu jalan, Dishub akan mengajukan permohonan kepada pemerintah kota agar kawasan tersebut diberi trotowar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.